Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Obu Santi Santi Om Namo Buddhaya, Salam Kebagikan, Semangat Pagi Salam Sehat untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Harutam Tomo Saya Widyatiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Danam Selaku Fasilitator Mata Pelatihan Kode Etik Pembimbing Masyarakatan Peserta pelatihan yang saya banggakan Dalam video ini, kita akan merefresh kembali Pemahaman kita terkait dengan kode etik pegawai pemasarakatan Secara khusus kode etik yang berkaitan dengan perlaksanaan tugas pembimbing masyarakatan Mari kita simak tayangan berikut ini Sedara-sedara, dalam budaya bangsa Indonesia Etika dapat diartikan sebagai nilai Mengenai benar dan salah Yang dianut suatu golongan atau masyarakat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika diartikan sebagai ilmu Tentang apa yang baik dan apa yang buruk Dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak Dalam pasal 3, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Dikatakan bahwa aparatur sipil negara Sebagai profesi berlandaskan pada prinsip Di antaranya kode etik dan kode perilaku Selanjutnya, dalam pasal 5 dikatakan Bahwa kode etik dan kode perilaku Bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara Bertitik tolak dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara tersebut Maka Kementerian Hukum dan HAM Telah menyusul Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2017 Tentang kode etik dan kode perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan HAM Dimana kode etik ini Mengatur secara umum Etika dan perilaku Seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Yang mencapu 11 unit Eselon 1 Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Sebagai salah satu unit Eselon 1 Di Kementerian Hukum dan HAM Secara khusus telah mempunyai kode etik Pegawai Pemasyarakatan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Dimana pengertian dari kode etik tersebut adalah Sebagai penolongan sikap, tingkah laku Atau perbuatan pegawai Pemasyarakatan Dalam pergaulan hidup sehari-hari Guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Pembinaan dan pembimbingan terhadap warga pembinaan Pemasarakatan Serta pengelolaan pendasitaan dan barang perampasan Kompetisi yang akan dibangun dalam mata pelatihan ini adalah Meningkatkan pemahaman Dan implementasi dari penerapan kode etik Pembimbing kemasyarakatan Yang mencakup 6 etika utama Yaitu 1. Etika dalam berorganisasi 2. Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat 3. Etika dalam pembinaan dan pembimbingan warga pembinaan kemasyarakatan 4. Etika dalam pengelolaan pendasitaan dan barang perampasan 5. Etika dalam melakukan hubungan dengan aparat pendagang hukum lainnya 6. Etika dalam kehidupan bermasyarakat Dari 6 pedoman etika tersebut Maka dapat diidentifikasikan potensi pelanggaran kode etik Khususnya yang berkaitan antara lain indisipliner Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN Yang ketiga, disintegritas Dan yang keempat, terpapak radikalisme dan terpapak narkotika Apabila pegawai pemasyarakatan atau pemimpin kemasyarakatan Melakukan pelanggaran kode etik tersebut Maka akan dikenakan sanksi Baik sanksi moral dan atau sanksi administratif Yang bentuknya akan ditentukan melalui sidang majelis kode etik Oleh karena itu, melihat dinamika dan kompleksitas permasalahan tugas saat ini Yang dihadapi oleh pemimpin kemasyarakatan Maka pada kesempatan yang baik ini Saya ingin mengajak seluruh pemimpin kemasyarakatan Untuk menjadi role model dalam penerapan maupun implementasi pelaksanaan kode etik ini Di dalam pelaksanaan tugas maupun di dalam kehidupan sehari-hari Mari kita membiasakan yang benar Dan bukan membenarkan yang biasa Saudara-saudari yang terhormat Demikian overview Mata pelatihan kode etik pemimpin kemasyarakatan Semoga bermanfaat Dan semoga saudara-saudara sukses di dalam penaksanaan tugas Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati